Tampak puluhan pemuda tempatan dari beberapa organisasi kepemudaan seperti DPD Perpat, DPD Jantan, serta Hulu Balang dan juga PP Karimun mendatangi Polres Karimun pada Senin Siang yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kolong. Organisasi kepemudaan ini meminta polisi untuk segera memproses pria yang diduga telah menyebarkan kebencian dan penghinaan. Salah satu tokoh pemuda tempatan yaitu Dian Midek menjelaskan bahwa seluruh pemuda datang ke MAPO Res Karimun untuk melaporkan AS di mana telah menyebarkan kebencian yang telah dilakukannya. Dalam postingan di media sosial Facebook, AS menyebutkan bahwa penduduk asli Karimun tidak berwawasan. Sementara itu kaset reskrim Polres Karimun AKP Luli Febiantara menjelaskan bahwa benar adanya laporan dari Organisasi Kepemudaan Tempatan untuk melaporkan salah seorang pria berinisial AS dan nantinya akan diproses serta dugaan tindakan pidana penghinaan akan diperhatikan jauhkan dengan Undang-Undang Khusus tentang ITI. Memang kemarin pagi itu sudah ada laporan ke kita terkait dengan penghinaan, laporan yang sampai sekarang kita terima baru berbentuk semacam pengaduan. Itu apa? Karena ini menyangkut dengan Undang-Undang Tindak Pidana Khusus kan gitu. Jadi perlu nanti kita kaji dulu, kita kaji, berikan waktu kita untuk mengkaji, ya enggak lama, satu hari, dua hari. Dugaan tindak pidana penghinaan, kemudian kita nanti akan jentuhkan kepada Undang-Undang Khusus tentang ITI-nya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.